B73 D.A.R. milik klien kami meminta untuk diamankan bahasanya tetapi disitu kami cuma diberikan surat tanda penerimaan dimana dalam surat tanda penerimaan mobil tersebut tidak ada spring cita harusnya mengambil barang bukti itu didahuli oleh spring cita juga dan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan bukan penyelidikan tapi disini hanya berdasarkan surat perintah lidik artinya kita memohon adanya due process of law pendegakan hukum itu harus adil dan tidak memihak oleh karenanya kami pun sempat menurati Polda Bali pada saat itu ini fotonya ya kami tunjukkan fotonya Polda Bali pada saat mengamankan Alphard B73 D.A.R. kami sengaja kami masih menghargai jadi kita masih sensor disini ini fotonya ya oke saya lanjutkan pada tanggal 22 Agustus kita menyurati Polda Bali menanyakan permohonan informasi dan klarifikasi terkait pengamanan mobil tersebut tetapi kita tunggu lebih dari 7 hari tidak pernah ada tanggapan sehingga tanggal 1 September kita menerbitkan pengaduan di Propa Mabes Polri telah diterbitkan pengaduan tersebut dan setelah kita melaporkan tanggal 1 September baru ada jawaban dari Polda Bali yaitu tanggal 8 September dimana disitu surat daripada Polda Bali menjawab permohonan informasi dan klarifikasi pihak kami menyatakan bahwa mobil B73 D.A.R. milik klien kami telah dipinjam pakaikan terhadap seseorang yang inisialnya IKS dan disini yang perlu kami sesalkan harusnya klien kami selaku pemilik ini dikonfirmasi dulu sebelum itu diizinkan izin pakaian tersebut diminta oleh seseorang karena harus diingat di garis bawah ngambil barang tersebut pun ada di pekarangan klien kami tapi klien kami tidak pernah dipanggil seakan-akan tidak digubris hak hukumnya oleh karena kami melapori di Propa Mabes Polri dan begitu kan dengan tanggal 8 baru ditanggapi oleh mereka dan hari ini juga kami dari di Propa Mabes Polri dikasih info bahwa sudah ditangani juga dilimpahkan ke Karawasidik Baris Krim Polri jadi kita akan menindaklanjuti proses pengaduan kami ini yang sudah kami ajukan di Propa Mabes Polri tanggal 1 September 2022 jadi begitu teman-teman terkait pengaduannya oke, selanjutnya mana yang kita kandung-kandungan pada tanggal 15 Juli 2022 yang kita laporkan di Kolda Metro Jaya nah, informasi yang kita dapat bahwasannya terlapor sudah dipanggil satu kali oleh pihak Kolda Metro Jaya angkat tetapi sampai saat ini kita belum dapat info selanjutnya nah, kita disitu sudah sampaikan semua berikut kita terkait saksi yang menerima dana dari terlapor dari korban terlapor tetapi para saksi inilah yang ditutupkan oleh terlapor untuk menerima dana tersebut dari korban nah, harapan kami karena dugaan tindak pedana dan penutupan tersebut dan kami sudah serahkan semua bukti kami saksi kami harapan kami demi menjamin kepastian hukum perlain kami dan hak posisional perlain kami agar dilakukan memang jelas secara paksa tentunya ke depannya demi terjaminnya kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 28 D ayat 1 undang-undang dasar 45 dimana itu harus ada kepastian hukum yang berkadilah dan besar harapan kami Bapak Kabori juga mendengar perkataan kami ini dan Bapak Kabori juga mendengar ini supaya bisa jelas selesai di sini agar kira-kira kami mendapatkan haknya merasa adil dan kita tak percaya kepada Mori karena seperti ini berapa ya guys berapa ya guys berapa ya guys berapa ya guys mungkin kak Jedar mungkin sedikit tambahan dari saya sedikit ya teman-teman disitu di kolometron jaya untuk segera memberikan kepastian terkait laporan kami karena pasal yang yang terkait ini adalah pasal 378 bentuk 372 yang terbit di tahun 46 jadi ini bukan pasal yang harus ditelajari lagi atau harus mensuai atau apa itu pasal yang sudah ada jadi pertanyaan kami itu adalah kenapa kita lemah dan lama kayak gini jadi saya jadi saya juga berharap jadi saya bisa lanjutkan dan memberikan kita kepastian untuk tanggung kami jadi selain itu kalau terlalu terlalu muncul pasal yang kami laporkan agar gerak dilakukan supaya tersat terlalu itu dari saya teman-teman dari saya teman-teman saya bisa berharap warna saya bisa didenar oleh pakar 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 saya bisa mendapatkan keadilan kita akan sudah bersuang mencari keadilan perkembangan yang kasus di Bali itu adanya laporan polisi dari pihak lain tapi barang pada saat itu B73DAR ada dalam perkarangan kita pada saat itu sudah ada di kita sebelum terlapor Stephen ini kemudian Polda Bali datang datang ke tempat pekarangan beli klien kami meminta mengamankan karena klien saya juga menjalankan prinsip kehatian di situ prinsip dia takut ini orang yang ngaku-ngaku saja atau bagaimana dicek benar gak ini dari Polda Bali sampai takut anggota ada surat tanda serima diberikan kita percaya oke berarti anggota Polri demi Produsisia kan begitu kan demi keadilan kita serahkan tetapi setelah saya cek oh ini dilaksanakan ada dugaan mal prosedur ya dilakukan karena masih SP lidik tidak dilakukan dalam SP penyidikan beda loh penyelidikan dengan penyidikan itu sebagaimana perkak 6 tahun 2019 pasal 10 upaya paksa itu dilakukan dalam tahap penyidikan bukan penyelidikan dan itu pun jelas kalau menurut penyitaan itu harus ada izin dari ketua pengadilan negeri dan sebagainya tetapi ini dilakukan hanya berdasarkan SP lidik dan kita menunggu sebenarnya mungkin akan diberitahukan lebih lanjut mengenai hal tersebut tetapi tidak justru kita yang bersurat baru dikasih informasi setelah kita lapor di propang dikasih informasi bahwa telah dipinjam pakaikan nah ini yang kami sesalkan dan kami pasti juga akan melakukan upaya hukum lebih lanjut terkecal ini karena berarti orang yang membeli ya kan orang yang membeli patut diduga yang membeli barang itu terhadap si terlapor statement patut diduga ada pasal penadaan juga 480 itulah dugaannya dan kita akan teruskan kalau kita bicara materi hukum kita akan fight secara materi hukum dan begitu ini karena hak hukum daripada tayang kami hak warga negara konstitusional menjamin negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan begitu selamat menikmati